Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu. Oke, happy watching! E is very, very extraordinary, and E is even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for you, two in love can make it, just my heart, and please don't break it, love was made for me and you. Kita cari satpam yang lagi upacara-upacara lo harus timpin. Nah gitu dong, cariin gue cowok-cowok dong. Jadi sebenarnya banyak ya cowoknya ya? Abut, gak banyak ya maksudnya pernah saya dalam hidup ini berpecongan. Oh pernah ya. Nah PJ, sekarang gue sudah menemukan bapak-bapak. Ya Abun, tipe-tipe gue banget. Tipe-tipe kalau lo tuh, gak udah sekarang lo pimpin dia ya baris-baris. Pak Agus, Pak Agustiana, pasti panggilnya Ana. Pak Ana, mohon maaf nih saya mendapatkan mandat dari Ibu Ola untuk menggantikan Pak Agust memimpin daripada yang mana kegiatan yang saya nama bapak lakukan. Silahkan. Oh siap. Salah terima jabatan dulu Pak? Ya. Kita akan mulai baris-baris kita baris-baris ini. Semuanya sudah makan? Sudah. Hah, gak kompak ini? Ada yang sudah, ada yang belum? Pak Marisani? Sudah. Sudah makan belum? Sudah. Dengan apa kau makan tadi? Tutuk. Tutuk? Pedas gak? Kurang. Kurang pedas? Sudah. Ini mau nanya udah makan atau apa? Orang ini pimpin upacara. Kalau mau pimpin baris-baris kan harus dipastikan bahwa tenaganya ada. Oh iya, oke. Oleh, kita mulai baris-baris kita. Balik kanan. Kerok. Nggak aja saya tinggal. Eh, nggak aja. Oh jangan. Oh iya. Balik kanan. Periksa kerapian. Periksa kerapian. Wih, keren. Mulai. Mulai. Satu, dua, 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 satu, dua, satu, dua, lima, dua, enam, dua, tujuh, dua, empat, dua, 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 satu. Saya ada satu hal yang menarik, Pak. Ketika enam-dua, kenapa memeriksa bokong? Enam-dua. Kenapa, Pak? Gaspet. Oh, Gaspet. Oh, periksa Gaspet ada enggak? Di belakang. Enam-dua. Duanya kok ke bawah, Pak? Lagi tadi ulang. Aduh. Satu, dua, ngapal gue. Oh iya, oke, oke. Yaudah kalau gitu ya. Yaudah. Udah, istirahat tempat aja mereka. Aku baru mau milih yang mana, aku bingung. Aduh. Emang Bapak-Bapak ini mau punya istri kayak kamu? Kasi, Pak, aku Pamarsani deh. Paling ten gitu. Pamarsani, cucuk. Eh, kok, kok. Baik, kalau begitu. Saya sudah lihat dulu, pertemuan kita pada pagi hari ini. Istirahat di tempat. Teruak. Oke, terima kasih, Bapak-Bapak. Bapak. Bapak. Sambil lagi ya. Pak Pamarsani, semurut aja lo. Sambil lagi ya. Terima kasih, Pak Agus. Ada hadiah. Hadiah ini barang kesukaan diri. Oh, terima kasih. Tau dari mana barang kesukaan aku. Coba kita lihat. Apa sih? Tegang deh. Jorok! Jorok kamu! Apa? Kamu cantik-cantik jorok, ya? Enggak, jorok. Apa itu? Kodok! Yeeah! Untung cuma karet. Yuh! Banyak lagi. Kamu cantik-cantik jorki. Enggak. Kesukaan dirimu ya? Bukan. Ih, paling suka atau gitu tuh ternyata? Gua paling gak suka. Tau? Kembalik. Mati gue suka sama kodok. Gue suka sama beginian. Iya, iya, iya. Bukan beginian. Maksudnya cowok pelutuk-pelutuk. Aku serem kalau ngeliat cowok kayak gini. Oke, terima kasih ya, TJ. Terima kasih. Kak Ol-Ol. Sudah ajak aku sini jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ngomongin segala macem. Membuka-membuka sedikit rahasiamu tentang cowok-cowok. Luar. Tentang kodok. Makasih loh. Jadi kamu takut sama kodok ya? Jiji aja. Iya, oke. Iyuk. Kodok jiji yang cowok gak ya? Enggak, cowok. Cengcang lah. Kekuali dia gak mandi dan bau ketek baru jiji dong. Oh iya, iya. Bener. Bumulut. Dengok. Makasih banget. Oh, saru banget tadi jalan-jalannya, babe. Oh, TJ ternyata pengen jari suami. Oh, silahkan yang mau sama TJ. Ya, ala kadarnya lah. Temen kan temen. Oke, oke. Hai, balik lagi sama Zek dan Jika Zoi. Ini kayaknya anten banget berdua ya. Ini kalau ngomongin soal anak kembar, kalian gimana bagi tugasnya? Iya, bener. Semua sih totally aku. Karena, ya jangan tapi pernah ganti pampers gitu-gitu gak? Bisa dong. Bisa. Tapi pernah gak? Pernah lah, pernah awal-awal juga dia ngetes rumah dingin gitu. Terus yaudah, akhirnya sekarang udah pake nanny. Karena aku ngeliat dia kan kasihan, dia ngurus dari umur, dari baru lahir sampai 5 bulan dia ngurus sendiri. Oh gitu, terus sekarang tambah lagi, lagi hamil lagi ya. Wah, ini emang sengaja program atau pengen berapa anak sih? Dulu kita, sejak kita married, terus kita nunggu setahun. Wah, itu nangis terus kan. Karena belum dikasih. Karena belum dikasih. Jadi tiap kali datang bulan, aku nyenangis, marah-marah terus sama dia. Terus, marah gitu ya? Marah, pokoknya salah. Waduh, itu kebanyakan sih. Kurang kebanyakan, ngambeknya, iya ngambek dobel. Iya banget. Karena kan datang bulan juga biasanya cewek kan marah. Terus aku sama suamiku juga marah-marah terus ya? Iya, terus itu sempat coba program ya. Datang bulan juga marah, satu setengah tahun kita kan. Satu setengah tahun. Sempat program inseminasi di Jakarta, terus gagal. Terus itu drop. Udah gitu, kita akhirnya hidup sehat berdua. Terus kita nge-gym, pagi sore nge-gym. Kita makan tuh no junk food, terus healthy life banget deh. Bener-bener hidup sehat gitu ya? Akhirnya ternyata membuahkan hasil. Langsung kembar. Jadi bukan karena program ya? Ada caranya juga sih. Ada caranya. Terusnya hidup sehat tadi gitu loh. Oh hidup sehat. Iya, iya, iya. Kirain kan dalam hidup sehat katanya. Itu juga. Bener, posisi itu ngaruh juga. Kayaknya harus ngobrolnya personal ya. Nanti mungkin ya. Kita juga mau ngeliat nih kelucuan Zoe dan juga Zack. Dari tadi kan anteng banget berdua terus. Tadi juga kita udah liat foto-fotonya lagi dipontoy. Dia lagi main-main, masih kecil. Mau liat? Zoe, Zoe. Kamu mau liat gak? Aku punya videonya kamu loh. Zoe. Oke, dia anteng kayaknya ya. Ini dia tayangannya nih. Abang! 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 Abang, Abang! Aduh, gemes Beb, aku main lagi Beb. Yuk Beb lagi yuk, makanya aku pengen gimana caranya punya anak kembar, makanya aku kayaknya mau ngundang dokter. Oh mau nanya-nanya gitu gimana caranya. Kayaknya ada dokternya udah ngebel ya? Coba buka aja dulu Beb. Si Omi mana sih? Itu orang ya Beb. Jangan dipenuhkan gak ada. Omi, Omi, nyari masalah aja sama ibu. Halo dokter, apa kabar? Silahkan masuk dok. Halo, selamat pagi dok. Mari-mari-mari kenalkan ini tetangga kita. Halo, dokter Haikal ini. Ini tetangga-tetangga kita, silahkan duduk. Dok, modul disini sambil main boleh. Ini dokter Haikal ini berarti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah itu, 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 itu. Susah istilahnya Beb. Ini kalau mau ngomongin soal anak kembar ya, emang genetik itu kuat banget ya kalau yang namanya anak kembar? Iya, jadi untuk kehamilan kembar salah satu faktor resikonya adalah genetik ya. Jadi ada riwayat keturunan kembar di keluarga itu bisa mempengaruhi kemungkinan untuk dapat hamil kembar. Nah Ijong sendiri siapa yang ada kembar? Dari Dena. Dena ada beberapa keluarga kamu yang kembar. Dari keluarga papa ada, mama ada. Oh jadi kuat dari papa ada, dari mama ada. Kalau tetangga kita yang kembar gitu dok, kita bisa punya anak kembar ya? Bisa. Siapa tau ketularan kan biasanya? Mudah-mudahan ketularan katanya. Nggak mungkin ya kalau begitu.